Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 5 atlet yang karirnya melesat tajam usai jadi muwalaf akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah legenda sepak bola Perancis. Memilih agama adalah sesuatu yang personal. Namun, pilihan personal seringkali berdampak kepada karir seseorang. Tak terkecuali kepada para atlet. Setidaknya, ada 5 atlet yang memiliki karir meningkat setelah memutuskan menjadi muwalaf. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini. 5. Muhammad Ali Jarang ada yang mengenal nama Cassius Marcellus Clay Jr. Dia lebih dikenal sebagai Muhammad Ali. Ya, dialah tokoh tinju dunia. Muhammad Ali memutuskan untuk berganti nama setelah menjadi muwalaf. Setelahnya, dia pun merasakan banyak perubahan dalam hidupnya, termasuk dalam karir tinjunya. 4. Nicholas Anelka Nicholas Anelka merupakan penyerang yang pernah membela banyak klub top, seperti Chelsea dan Arsenal. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan untuk masuk Islam. Anelka menjadi muwalaf sebelum menjadi pesepak bola profesional bersama klubnya, Paris Saint-Germain. Karirnya pun menanjak tajam setelah itu hingga membawanya kepada berbagai klub top. 3. Paul Pogba Paul Pogba merupakan salah satu gelandang terbaik Perancis pada masanya. Dia sudah menjadi muwalaf sejak berusia 20 tahun. Hal yang terjadi pada karirnya pada saat ini adalah cerita berbeda. Namun, setelah menjadi muwalaf pada usia 20 tahun, dia mempersembahkan banyak gelar kepada Juventus dan juga menjadi juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Perancis. 2. Mike Tyson Mike Tyson merupakan salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Itu bukan rahasia lagi jika merupakan petinju yang sangat hebat. Pada 1992, Tyson memutuskan untuk menjadi muwalaf dan memiliki nama Islam, Malik Abdul Aziz. Setelah serangkaian kontroversi hingga membuatnya di penjara, Tyson bisa kembali kering setelah masuk Islam. 1. Frank Ribery Frank Ribery tidak terlahir dari keluarga Muslim. Dia baru memutuskan menjadi muwalaf pada tahun 2002 ketika usianya 19 tahun. Sang legenda sepak bola Perancis itu pun memiliki karir gemilang setelahnya. Dia menjadi andalan Bayern Munich, termasuk meraih treble winners pada tahun 2013 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.